Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat Dalam keberkahan Allah SWT Jangan lupa kita selalu mengucapkan syukur Alhamdulillah Senantiasa dalam ridu Allah Dan kita akan punya kekuatan ketika Allah memberikan kekuatan Dan Allah akan memberikan kebaikan Manakala kita istiqomah di dalam menjalankan kebaikan Itulah hidup yang terus mengalir dalam kehidupan kita Tak ada kata sulit dalam kehidupan ini Yang ada adalah proses belajar dan istiqomah Semoga kita dalam kondisi istiqomah di dalam kebaikan Nah ada sebuah pemikiran bahwa Kalau dalam kehidupan ini kita akan mencoba hadir di kesibukan ini Di tengah kesibukan kita barangkali kita bisa hadir menikmati proses waktu Menikmati hidupan dengan eksis Dari lalu-lalang di jalan ini menunjukkan bahwa kita harus terus eksis ya Kita akan terus eksis dalam kehidupan ini Nah ada sebuah ungkapan bahwa lesan dan tindakan Lesan dan tindakan apakah kita senantiasa bisa sinkron Seringkali kita melihat ada tindakan dan lesan yang tidak sinkron Kami ulang Ada tindakan dan lesan yang tidak sinkron Ini sangat bahaya Jadi kalau kita mau buat tindakan Itu harus sinkronisasi dengan lesan Ketika lesan harus sinkronisasi dengan hati Tiga hal Hati, lesan, dan tindakan Ada yang mengatakan Oke kita kejar kebaikan Kita kejar kebaikan lesannya Kolbunya tidak bahaya Ya Sehingga tidak sampai ke akar Ke ayat Ada yang mengatakan Oke kita jihad visabilillah Kita jihad visabilillah Iya Makanya kolbunya kita tanamkan di dalam Niatkan karena Allah Ta'ala Segala sesuatu niatkan lilahi Ta'ala Ya karena Allah Ridha Allah Insya Allah bersama Allah Kita ulangi Ya karena Allah Ridha Allah Insya Allah kita bersama Allah Ya Bukan hanya lesan Seringkali ya Seringkali mungkin kita melakukan tindakan Ya Tindakan itu karena Duniawi Karena materi Bukan karena Allah Ini yang paling bahaya Jadi ada orang yang melakukan tindakan Orang yang melakukan beraktifitas Itu bukan karena dirinya Untuk meraih kemuliaan akhirat Tetapi sepintas Dia hanya meraih ridhaunya dunia Dia hanya meraih kekuatan dunia saja Dia hanya tertarik dengan emasnya dunia Bukan karena Allah Ta'ala Maka ingat Karena Allah Ridha nya Allah Insya Allah bersama Allah Kalau tujuannya karena Allah Jelas Bukan dunia Bukan makhluk Bukan pujian Ya Bukan takut karena cacian Atau makian Tetapi tindakan-tindakan kita Hanya karena Allah Langkah-langkah kita adalah Karena Allah Nah Kalau sudah karena Allah Pasti Allah itu akan meridhoi Allah pasti akan mengamini Gitu loh Kalau sudah diri di Allah Pasti langkah aktivitas kita Hidup kita Kehidupan kita Keluarga kita Usaha kita Pasti bersama Allah Gitu loh Ya Jadi sekali lagi Jangan mudah Jangan mudah Dininabobokkan Karena apa Karena Allah lah Yang akan hadir Dalam kehidupan kita Karena Allah lah Yang akan Senantiasa Menemani kita Dalam aktivitas Apapun Karena sudah Ridha nya Allah Pasti bersama Allah Nah Ada hal-hal yang Perlu dicermati Kadang-kadang Apa itu Seseorang yang Senantiasa hijrahnya Karena dunia Dia hanya mendapatkan dunia Seseorang yang bergerak Bertindakan Bermu'amalah Karena dunia Dia hanya meraih Indahnya dunia Manisnya dunia Tapi tidak akan Pernah menikmati Manisnya Akhirat Ingat ya Manisnya dunia itu Sesaat Tetapi manusnya Kehidupan Akhirat Indahnya bersama Allah Insya Allah Langgeng Insya Allah Sampai akhirat Ya Ingat Jadi satu kesimpulan Tindakanmu Karena Allah Nanti akan Meraih ridha Allah Dan kamu Bersama Allah Ketika kamu Datang kepada Allah Dengan berjalan Allah menjemput Dengan berlari Ketika Kamu datang Berlari kepada Allah Allah Lebih dari berlari Ya Ingat Kita ini makhluk Yang fana Yang akan hancur Kalau kita bisa abadi Mengabadikan Allah Kita itu makhluk Da'if Lemah Kalau terjadi kekuatan Yang menguatkan Adalah Allah Gitu loh Ya Oke Maka Ketika kita Merasa lemah Maka kuatkan Bersandarlah Kepada Allah Waladzikrullahi akbar Masih bersama kami Sukamtosastro Di menjauh channel Berkenan untuk Subscribe Like dan komen Mohon maaf Bila ada sesuatu Yang kurang berkenan Semoga semuanya Dalam bingkir Ridha Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton